Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kami akan mengajakkan anda untuk mereview bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingat kembali, anda masih bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami di Telephone Interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp Interaktif kami di 082 plus di 1392 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi anda. Dan untuk mereview perdagangan hari ini, sudah bergabung bersama kami dengan Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst Provindo Securities melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, apa kabar Pak Dimas? Baik, terima kasih Pak Dimas. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita review perdagangan hari ini Pak Dimas. Dominan bergerak di zona hijau Pak Dimas meskipun level 5 ribuan belum disentuh oleh indek harga saham kabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana dengan analisis anda Pak? Mulai dari pembukaan sesi pertama hingga posisi dari penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini? Ya, hari ini kita kompak menguat ya. Dengan perusahaan regional pun juga kompak menguat. Karena didukung oleh ini ya, realis data Amerika yang mulai membaik. Dari trade balance-nya juga mulai defisien juga mulai menurun. Terus juga dari manufaktur pun juga naik. Inisial job client-nya juga mulai membaik ya. Dan ini juga memberikan sentimen positif terhadap pemulaan ekonomi berkelanjutan. Dan walaupun memang kita masih dibayangi oleh sentimen COVID-19 yang masih merupakan di seluruh dunia. Nah, kalau pergerakan ISG memang realisnya kita masih bergerak sempit antara 4880 sampai dengan 4970. Jadi memang kalau 4970-4980 belum bertembus, kita kemungkinan masih akan terjadi konsolidasi. Jadi memang kemungkinan kita belum akan mencapai menembus di atas 5 ribu dalam minggu ini. Baik. Pak Dimas, boleh diulang kembali Pak level confirm yang harus ditembus dulu untuk menjelang menembus ke level 5 ribu, Pak Dimas? Ya, perhatikan level 4980 itu memang level resisten ya. Sudah tertahan dari minggu ketiga Juni kemarin dan itu memang level kuat. Jadi kita belum makan ke 5 ribu kalau belum ditembus di 4980. Baik. Esok perdagangan jelang akhir pekan, Pak Dimas, dengan penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, bagaimana arah pergerakan di dekar gasam gabungan? Kalau untuk esok hari kemungkinan akan terjadi rawan profit taking ya. Perhatikan karena saat ini penutupan di 4966, jadi memang rawan profit taking. Sebenarnya sudah untuk kita take profit terlebih dahulu, nunggu sampai konfirmasi kita terus di atas 4980. Jadi memang ada beberapa yang, terutama sektor seperti konstruksi, terus juga ada beberapa sektor yang juga sudah mulai terjadi profit taking hari ini. Baik. Pak Dimas, yang menarik adalah rotasi pergerakan sektoral. Tadi pun juga Anda sudah sebutkan ada konstruksi, kemudian juga ada infrastruktur dalam hal ini. Telkom, yang sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam pasca kum dividen, hari ini sudah mengalami penguatan kembali. Kemudian dari konstruksi, beberapa saham BICAP yang ada di sektor ini, kompak mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua. Pak Dimas, ada Wika, Adi, PTPP, kemudian juga ada Waskita. Bagaimana Anda melihat rotasi dari pergerakan sektor hari ini, Pak? Ya, hari ini banyak di, hampir mayoritas, menguat semuanya. Jadi yang BICAP-BICAP seperti di infrastruktur, banking, juga konsumen juga mengalami kenaikan. Nah, untuk infrastruktur seperti Telkom, ini sebenarnya sudah rawan profit taking. Dia akan mencoba menutup dulu di 390 sampai dengan 3200, untuk menutup gap kum dividen kemarin. Setelah itu kalau berhasil, dia akan balik lagi ke 3.300. Jadi, strateginya cicil jual untuk Telkom. Terus untuk misalnya BDM Karya, seperti Wika, Wika pun juga sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi hari ini ya, sekitar 5,2 persen. Jadi memang sedikit lagi, mungkin di sekitar 12,50 bisa take profit. Terus untuk Adi Karya, Adi Karya bisa juga share on strength, mulai cicil jual. Level sekitar 6,95 itu cicil jual. Terus Waskita, untuk Waskita Karya, sama, banyaknya konstruksi juga mulai, saya mau serang ya, Waskita sebentar, ini di level sekitar 765 untuk take profit-nya. Untuk Waskita? Iya, Waskita Karya, betul. Bagaimana dengan PT PP, Pak? Di masingkat saja, Pak. Oke, PT PP sama, saya mau serang juga, sekitar 9,95 sampai dengan 1000. Baik, ada Telkom, kemudian juga dari konstruksi yang hari ini, menguat signifikan di penutupan perdagangan di sesi dan rekomendasi dari Papa Dimas Pratama, dan lagi-lagi keputusan investasi yang ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Dimas, nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung, dan berpartisipasi bersama kami di WhatsApp interaktif, dan juga telepon interaktif, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Rekam Bapak Dimas Pratama, kita akan coba lihat terlebih dahulu, saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Anda akan saksikan juga di layar televisi Anda, beberapa saham yang direkomendasikan, di antaranya adalah ada Imas, kemudian dari perbankan BICAP ada BBRI, dan selanjutnya ada Telkom, MNCN, rekomendasi yang diberikan, bervariasi pemirsa, Imas direkomendasikan by, kemudian BBRI juga direkomendasikan by, sementara Telkom tadi pun juga sempat kita bahas, lebih direkomendasikan sell on strength ini, kemudian juga ada MNCN, direkomendasikan by, untuk perdagangan esok hari. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa perpartisipasi, di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 398, di 3749, dan telepon interaktif kami di 021, di 515, di 3170. Pak Dimas masih bergabung bersama kami Pak. Halo Pak Dimas. Halo, halo. Kita lanjutkan kembali Pak Dimas, empat saham yang Anda rekomendasikan Pak Dimas, ada Imas, BBRI, Telkom, kemudian MNCN. Untuk posisi Telkom, tadi juga sempat kita ulas, dan Anda rekomendasikan sell on strength, levelnya juga tadi juga sudah Anda jelaskan. Kita ke perbankan terlebih dahulu, Pak Dimas, BBRI Pak, direkomendasikan by, analisis Anda. Oke, BBRI, kalau kita lihat, sangat menarik ya, ada potensi, balik lagi, menguji 3200, jadi pertahanan kan selama di atas 3040, targetnya 3200. Jadi memang, beberapa saham banking, buji pun juga, nampaknya besok akan mencoba menopang indeks, agar berhasil ke arah 5000, tapi namanya kalau 5000, belum minggu ini ya, seperti itu. Ditutup di sesi kedua, Pak Dimas, 3060, Pak, dari level-level yang Anda rekomendasikan tadi, apakah di... Ya, silakan, Pak. Ya, BBRI memang rekomendasinya by, selama di atas 3040, targetnya di 3200. Ya, 3040 targetnya ada di 3200. Ya, betul. Ya, BBRI 3060, penutupan sesi kedua hari ini, ketika ambil posisi, apakah harus tunggu koreksi dulu, Pak Dimas, di posisi penutupan sesi kedua? Oke. Kalau untuk esok hari yang belum punya posisi, bisa manfaatkan akumulasi di antara 3040 sama dengan 3090 atau 3100, targetnya masih di 3200. Oke. Ini lebih ke akumulasi. Kalau dia berada di atas 3100, baru tambah posisi lagi. Baik. Kalau kita bandingkan dengan perbankan backup lainnya, Pak Dimas, BBRI tampaknya Anda lebih rekomendasikan? Ya. Kalau untuk seperti Bank Mandiri yang lain, Pak Dimas sama, Bank Mandiri pun juga sebenarnya pasisnya akumulasi saat ini. Jadi, selama di atas 4950, targetnya dia masih akan mencoba ke level 5150. Jadi, sama-sama menarik untuk setor banking. Terus, misalnya BBNI, BBNI pun juga sama, potensinya juga ada indikasi penguatan. targetnya paling tidak dia akan menguji 4700. Saat ini posisi di 4590, kalau dia pun juga baik. Misalnya, BBCA, BBCA pun juga sama. Indikasinya dia masih akan memanjukan penguatan sampai dengan 29.950 sampai dengan 30 ribu. Baik. Anda lebih menjagokan BBRI dalam hal ini dari sisi rekomendasi, Pak Dimas? Salah satunya, kenapa lebih ke blue chip ya? Karena banking blue chip pun kemungkinan masih akan memanjukan penguatan, walaupun memang rawan profit taking ya. Kita lihat, semoga kita bisa nge-break di atas 4980, dan itu indikasinya kita bisa rally bulan ini ke paling tidak ke 5150. Baik. Dalam hal ini, dari beberapa saham BICAP tadi, BBRI Anda lebih jagokan, begitu? Semua dijagokan, tapi itu cuma fokusnya kita lebih ke banking blue chip. Baik. Dari perbankan, BBRI direkomendasikan baik, kemudian juga ada beberapa rekomendasi dari perbankan lainnya, BMRI, BPNI, kemudian juga BBCA, tadi support dan resisten juga sudah disampaikan oleh Bapak Dimas Pratama. Selain dari BBRI dan Telkom, MNCN juga Anda rekomendasikan, Pak Dimas, analisis sana untuk MNCN? Oke, MNCN sekarang posisinya sudah berada di bottom, di sekitar 890 ini, jadi boleh masuk, boleh jarkanan, nggak apa-apa. Target pertama ada di 945-950, target kedua ada di 100 ribu. Jadi memang MNCN saat ini faksinya konsolidasi, main selama di red 900-900 ribu. Halo, Pak Dimas. Iya, halo. Iya. Dari posisi angka tadi, Pak, mohon diperlankan suaranya, Pak. Tadi kita kurang mendengar jelas dari posisi angkanya untuk MNCN, bisa diulang lagi? MNCN saat ini memang bergerak di antara res 900 dengan 1000, jadi manfaatkan CISBULI di antara res 890 sampai dengan 1000, itu target paling tidak sekitar satu minggu ke depan lah. Baik. Posisi penutupan hari ini ada di 890. Bagi ambil posisi di current price, disarankan, Pak Dimas? Boleh, nggak apa-apa, karena saat ini sudah berada di bottom. Baik, untuk MNCN juga direkomendasikan buy. Nah, satu saham lagi yang juga Anda rekomendasikan, ada Imas. Apa yang harus disana untuk Imas? Ya, Imas saat ini banyak melakukan ekspansi ya, dan itu juga sebenarnya positif untuk mendukung kinerjanya ke depan. Kalau sekarang memang posisinya cukup menarik, lagi aktif untuk ditradingkan. Selama di atas 610, boleh beli, targetnya di 820. 610, targetnya? 820. 820. Range-nya cukup lebar ini, Pak Dimas. Betul, iya. Ya, di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh kelevel tertingginya tadi, Pak, di 665. Ya, betul. Jadi memang kalau untuk yang belum masuk, sebaiknya nge-bit saja di 650, itu kalau, syukur kalau dikaji, kalau nggak, kalau dia di atas 670, mungkin bisa langsung hajar kanan. Baik. 670 hajar kanan untuk Imas. Ya. Ya, ada Imas, BBRI, Telkom, MNCN, di mana Imas dan BBRI direkomendasikan baik, termasuk juga MNCN, kemudian Telkom, lebih direkomendasikan sell on strength dalam hal ini. Pak Dimas, selain dari saham-saham yang Anda rekomendasikan, kita akan coba lihat dari komoditas ini. Pak Dimas, pertambangan batu bara, Pak. Tadi pun juga kita sampaikan dari listrik kapal desa beli kita, ada Indi di sini, kemudian juga PTBA, pergerakannya juga menarik di beberapa hari perdagangan terakhir. Analisis Anda untuk sektor pertambangan batu bara, Pak? Oke, Indi yang sudah punya sell on strength, track profit di sekitar 8,90, ya, kesempatan sekarang, kemungkinan masih akan terjadi koreksi. Jadi, untuk batu bara, sebenarnya diindari dulu, lebih fokus ke metal, metal sama CTO. Oke, untuk Indi tadi, Pak, bisa diulang kembali? Indi lebih ke sell on strength, target di 8,90 boleh dijual dulu. Oke, penutupan di sesi kedua hari ini di 6,85? Iya, boleh, besok kalau masih-masih ada kenakan sedikit, sebaiknya cicil jual. Oke, cicil jual untuk Indi? Betul. Baik, ditutup di 6,85, tinggal menguat di 1,48%. Selain Indi, kita nanti juga akan bahas, Pak Dimas, untuk beberapa saham lainnya di pertambangan batu bara, kemudian juga dari beberapa saham lainnya, Pak Dimas, dari beberapa sektor lainnya, maksud saya, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pembersihan bersama kami yang ada segera season closing, akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Dimas? Iya. Ya, dari pertambangan batu bara, Pak, tadi Indi juga sudah kita bahas bagaimana dengan PTBA dan kebetulan PTBA dalam beberapa hari terakhir cukup banyak ditanyakan oleh para investor dan trader pasar modal di IDX Channel khususnya, Pak Dimas. Ya, kalau PTBA sama, sifatnya saya long trend, jadi saat ini memang tadi sudah sempat menyukur 2100-an dan itu memang level-level target jadi yang sudah punya sebaiknya boleh cicil jual dulu ya. Jadi, betul-betul masih belum akan rally tapi masih akan terjadi fluktuasi saja di harganya. Hari ini perdagangannya sempat menyentuh ke level tertinggi, Pak, di 21-20 pasca dibuka di sesi pertama tapi setelah menyentuh ke level tersebut lebih cenderung terkoreksi, Pak Dimas. Betul, ya, jadi memang kalau untuk PTBA level 2100-an memang level profit taking jika yang masih pegang di posisi sekarang di 2070 ini sebaiknya kalau dia ada rebound menguji lagi 2090 atau 2100 sebaiknya jual dulu karena dia ada potensi balik lagi menguji 2000. Jadi, memang PTBA masih cenderung akan terjadi sell-off. Baik. Apakah posisi yang sama juga berlaku untuk ITMG, Pak Dimas? ITMG kebanyakan maklumat untuk batu bara saat ini memang sudah rawat profit hiking ya. Untuk ITMG ITMG pun sama tadi sudah sempat menyentuh 7400 itu memang level net profit sekarang ditutup di 7350 dan arahnya memang kalau kita lihat masih akan cenderung menguji 7200 jadi memang sebaiknya sell-off strength. Ya. Posisi kedua menguat Pak Dimas di 1,38% ditutup di level 7350 ketika sesi pertama dibuka untuk perdagangan jelang akhir pekan besok apakah sell-off strength ini sudah bisa dilakukan atau mungkin ada beberapa level yang harus diperhatikan dulu Pak Dimas? Kalau untuk ITMG sebaiknya level 7400 itu level jual yang terbaik jadi kalau ada karikasi sedikit langsung dijual saja karena potensinya dia masih bisa penung ke 72 Disarankan baik-baik kembali atau lebih kepada WNC terlebih dahulu? Lebih WNC dulu jadi memang batubara belum disarankan saat ini Baik selain dari sektor pertabangan batubara Pak Dimas dari industri bubur kertas ini ada TKIM kemudian juga INKP dalam beberapa hari perdagangan terakhir penguatannya bisa dikatakan cukup signifikan bahkan hari ini TKIM masih melanjutkan penguatan di 9,70% level 6000 sudah ditembus kemudian juga ada INKP juga sudah berada di level 6000an menguat di 2,38% Pak Dimas sebenarnya apa yang menjadi faktor dari TKIM dan INKP ini mengalami penguatan Pak? Ya kemarin sempat terlilis laporan keuangan yang kinerjanya baik ya tapi kalau ditelan lagi memang mereka ditopang dari kenaikan selisi kurs ya jadi memang penjualan pun juga tetap naik tapi posisinya masih dibajar ditopang selisi kurs kalau untuk saat ini untuk TKIM sendiri memang lagi pas akumulasi ya selama di atas 6,400 boleh akumulasi resnya di 6,400 sama dengan 7,000 itu akumulasi target terdekat ada di 8,400 baik INKP INKP sama INKP pun mengalami profit taking pada sesi 2 kalau kita lihat sebenarnya level sekarang boleh akumulasi beli target terdekat ada di sekitar 6,900 baik untuk TKIM dan INKP pertanyaan Pak Dimas tanpa menyebutkan lokasinya di mana Pak Dimas tadi Adaro sebenarnya sudah sempat kita bahas juga Adaro naik 45 poin tapi hari ini naik tipis cuma 5 poin mohon analisisnya untuk Adaro tapi tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum Pak singkat saja Pak Dimas Adaro sebaiknya kalau ada ribon 1070 jualan dulu karena dia bisa balik lagi ke 1000 jadi sell on strength baik sell on strength terlebih dahulu untuk di level 1070 target price-nya target price-nya di setiap 1070 itu the best level untuk jualan karena takutnya dia balik lagi ke 100.000 oke tidak disarankan juga untuk ketika sell on strength untuk buyback kembali jangan karena dia masih akan konsolidasi jadi konsolidasi biasanya bisa sampai 4 harian jadi sayang baik jawaban untuk pertanyaan masuk di whatsapp interaktif kita tanpa menyebutkan apa ada lokasi untuk Adaro dan semoga bisa menjadi referensi untuk para investor dan trader pasar modal Indonesia Pak Dimas terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Dimas selalu Pak Amin ya baik ada Bapak Dimas Pratama Teknikal Analis Provindo Sekuritas dan perbincangan tadi pengakhiri bersamaan kita di IDS Session Closing untuk kali ini akhirnya saya David Sanofel dan seluruh keberkerjaan bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali terima kasih selamat menikmati